Polres Samosir, Polsek Jajaran dan Babinkam Topmas Polres Samosir melaksanakan sosialisasi stop pembakaran hutan lahan. Sehubungan dengan adanya prediksi BMKG bahwa saat ini mulai memasuki musim panas dan kering, Polres Samosir dan Jajaran melakukan upaya pencegahan terjadinya karhutlah. Di mana upaya tersebut menjadi prioritas di dalam agenda kedepan selain Agenda Pemilu 2024, PAMOPS Ketupat, dan event internasional dan nasional lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Polres Samosir dan Jajaran melaksanakan upaya pencegahan di berbagai lokasi di Kabupaten Samosir, info selengkapnya bisa dibaca di deskripsi video di bawah ini. Kami dari Ketulisan Polsek Palipi mengetahui bahwa kampung kita ini di bawah pegunungan Buya, Kejahatan Stadium. Di sini kami, Polsek Palipi, menampaikan pembauan terkait saat ini cuaca ekstrim, hujan, dan musim kemarau. Harapan kami, kami dari Ketulisan Polipi, mari kita antisipasi bencana alam. Dalam mengelola pertanian juga, kami kepolisian, minta tolong kepada masyarakat kami, Jangan membakar, jangan melakukan pembakaran dalam mengelola pertanian. Karena itu adalah melanggar undang-undang, apalagi masuk kawasan hutan. Melakukan pembakaran bisa diancam 15 tahun, justru dengan undang-undang negara kita. Dan denda 10 miliar. Jadi di sini, Yang ini akibat dari kelahiran kita. Inilah pelajaran-pelajaran kita, supaya bisa kita menjaga, jangan ada lagi kebakaran di tempat kita ini. Mulai begini lagi, karena menurut perkerjaan kali ini, kita menghadapi musim panas. Terima kasih.